Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Asep Asafah dari asifah.com Di video ini saya akan menunjukkan Cara mengkonversi banyak file SHP Menjadi file AutoCAD atau file DWG dengan cepat Jadi kalau di video-video sebelumnya Saya pernah sharing untuk mengkonversi file SHP menjadi DWG ini Satu-satu, jadi satu file, satu file Nah disini saya akan menunjukkan Cara cepat dan efektif jika yang akan dikonversi adalah banyak file SHP Seperti disini Saya akan mengkonversi sekaligus 13 file SHP ini Nah ini Akan dikonversi sekaligus Atau Anda pun jika punya lebih banyak dari 13 Bisa saja Dan nanti caranya sama saja Jadi yang pertama agar efektif Jadi usahakan file SHP yang akan Anda konversi itu Disimpan dalam satu folder Nah ini punya saya sudah disimpan dalam satu folder Kemudian kalau sudah Kita buka AutoCAD map nya Nah disini Bukan kita buka file SHP Nah disini kita pilih folder Kemudian kita cari Foldernya Folder tempat kita menyimpan file SHP yang akan dikonversi Ini oke Kemudian connect Nah disini sudah ada 13 file Kemudian klik kanan kita select all Sudah ke-filih semuanya Ini tinggal add to map Sebentar Ini kita tutup Nah ini Ke 13 file ini sudah terbuka Nah sudah terbuka Kemudian setelah terbuka seperti ini Jadi di comment ini Kita ketikan perintah Map export Current map to DWG Nah ini perintahnya Kemudian enter Disini kita tentukan Mau disimpan dimana Misalnya saya simpan disini Ini Bisa dikasih nama bebas Kemudian save Tunggu sebentar Nah selesai prosesnya Coba kita buka hasilnya Nah ini hasilnya Jadi ini sudah menjadi file DWG biasa Jadi file ini Bisa Anda buka di AutoCAD yang bukan map Atau di AutoCAD versi yang lainnya Ini kita open Sebentar Nah ini hasilnya Jadi ini sudah menjadi File DWG biasa Jadi caranya seperti itu Jadi akan menghemat waktu Jika file SHP yang akan ada konversi Ada puluhan atau ratusan Cara yang tadi itu Lebih menghemat waktu Dibandingkan dengan Cara yang saya sharing di video-video sebelumnya Demikian Video yang bisa saya sharingkan kali ini Silahkan dicoba Dan untuk video ini Saya cukupkan sekian Semoga video ini Bermanfaat untuk Anda Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bermanfaat untuk menikmati Terima kasih Terima kasih